Kedai-kedai kopi Dengan berbagai cita rasa Minum kopi kini bukan lagi sekadar kebutuhan Namun telah menjadi gaya hidup Alokasi dana yang disediakan para penikmat kopi pun tak main-main Saya suka nongrong bareng teman-teman buat kopi Dan budget terharinya buat kopi itu kisaran 100 ribu Jadi dengan uang 100 ribu itu Kalau saya kira-kira 3 kali kopi Itu dengan kualitas kopi yang dari aku bilang daerah-daerah tadi Itu sesuai banget Sesuai kualitas, sesuai budget Dan itu worth it loh Untuk di rumah biasanya saya beli kopi ambil dari Belitung Itu setiap bulan rata-rata antara 400 ribu Untuk dikonsumsi di rumah Para penikmat kopi gelombang ketiga ini Tak hanya menyesat kopi Namun juga mengulik sejarah pengolahan hingga eksplorasi rasa Itulah sebabnya Kini semakin banyak kedai kopi Yang menyajikan kopi spesialti dari Nusantara Kalau saya percaya banget sama proses Jadi prosesnya itu harus diceritain ke customer Kalau enggak orang-orang tuh bingung gitu Kenapa kopi Arabica itu misalnya gitu ya Kopi-kopi bagus kok ada asamnya ya Misalnya gitu ya Robusta juga yang bagus juga ada sedikit asamnya Dibandingin yang kualitasnya enggak bagus gitu Nah kita mesti jelasin ke mereka Ada ceritanya, ada prosesnya Dengan semakin banyaknya Bermunculan gere-gere kopi Baik Indonesia ataupun dari luar Kemudian semakin tingginya konsumsi kopi Indonesia Yang saya sebut kopi yang non-saset ya Itu otomatis menimbulkan semacam gairah baru Yang akan memunculkan juga pertanyaan di kalangan konsumen Dari mana kopi ini berasal Beragam varian dan cita rasa kopi Indonesia Adalah magnet besar bagi perusahaan kopi luar negeri Tentu hal itu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas produksi kopi dalam negeri Sekarang ini kita merasakan semakin berkurangnya Apa namanya bahan baku biji kopi untuk dikonsumsi di Indonesia Terlalu banyak di ekspor Nah yang kami ingin tentunya ada perimbangan Ekspor tetap ya Tapi juga konsumsi lokal Penyediaan biji kopi berkualitas yang digemari oleh orang Indonesia juga Jangan dikurangi oleh ekspor gitu Di tengah antusiasme masyarakat Indonesia terhadap kopi Kampanye minum kopi lokal pun harus terus dikalahkan Untuk memberikan kesadaran masyarakat Yang tengah berubah gaya hidupnya Akibat pertumbuhan ekonomi dan teknologi Nana Rizky, Jakarta